Pertandingan antara Portugal melawan Maroko Dari Benua Afrika saya yakin dia akan bisa mengalahkan Portugal dengan skor ya 3-1 lah ya 3-1 dari Pambu Suang ya Kalau prediksi itu 2-1 kemenangan Maroko Apa alasannya kira-kira Karena saya lihat itu dari bergiat ya menang 2-0 Maroko Terus Spanyol kalah juga tapi kalah apa ya itu Haduh penalti prediksi saya lihat itu kemenangan Maroko Insya Allah itu karena sekitar dari bawah itu saya lihat itu dari mulai pertandingan pertama Tidak pernah kalah ya Skornya tadi berapa? 2-1 kemenangan Maroko Saya tertarik dengan Maroko Dia adalah tim kuda hitam yang berhasil mengalahkan Spanyol Jadi saya prediksi Maroko, Portugal ya 2-1 untuk Maroko Portugal melawan Maroko Saya melihat ini Maroko hitren efektivitasnya ini makin meningkat selama Piala Dunia 2022 Jadi saya memprediksi Maroko ini akan menang melawan Portugal selisih 1 gol Ya minimal 1-0 lah 6-6 Maroko Skornya 2-1 Ada alasannya Pak? Alasannya selama ini Maroko tidak pernah dikala selama main Luar biasa dia punya pukulan Tidak pernah kalah? Prediksi saya tetap Maroko 2, Portugal 1 Seperti biasa ya tetap saya andalkan Hakimi untuk mencetak bola Ya skor 2-1 untuk Maroko Tunggal melawan Maroko 3-2 Maroko Kejutan terbesar di Piala Dunia Qatar 2022 Sekaligus sejarah baru bagi timnas Maroko Yang sukses menumbangkan tim unggulan Portugal dalam laga perempat final Di Stadion Altumbama Qatar 10 Desember 2022 Wakil Afrika untuk pertama kalinya sukses melaju ke semifinal Piala Dunia 2022 Setelah di menit ke-42 Maroko melalui sundulan Yusuf Amnasri Menjebol gawang Portugal Hasil umpan Yahya At-Tiat Kejutan terbesar di Piala Dunia Qatar 2022 Sekaligus sejarah baru bagi timnas Maroko Yang sukses menumbangkan tim unggulan Portugal dalam laga perempat final Di Stadion Altumbama Qatar 10 Desember 2022 Tertinggal 0-1 Portugal memasukkan Cristiano Ronaldo Namun keadaan tidak berubah dan akhirnya Ronaldo CS tumbang Dengan kemenangan ini Maroko melaju ke semifinal Untuk berhadapan dengan Perancis